Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan adalah hak mendasar semua orang bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Setiap orang, apapun ras, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, etnis, status kesehatan dan disabilitas berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Sebagai cara mencegah kemiskinan dan menghidupi diri dan keluarga. Namun, bagaimana kenyataannya? Di seluruh dunia, terdapat sekitar 1 miliar penyandang disabilitas atau 15% dari total penduduk dunia. Diperkirakan, 38 juta jiwa di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Hampir sebanyak 785 juta penyandang disabilitas berada pada usia kerja. Namun, mayoritas dari mereka tidak bekerja. Penyandang disabilitas belum menikmati tempat kerja yang non-diskriminasi. Kami ada jatahnya. Sampai itu pun kami sudah berjuang, bahkan itu sudah ada perpunya juga di pusat. Bahkan untuk daerah, itu cuma tidak ada, cuma silisasi saja. Tapi pelaksananya tidak ada. Kendalanya pada kami-kami ini ya, pertama ya, kalau memangnya Bapak ini terpilih, kami mohon akses dari disabilitas itu tolong dipenuhi. Jadi kalau masalah untuk disabilitas ini, saya pikir adalah kerja kita bersama. Tetapi dalam hal ini, undang-undang jelas menjamin mereka melalui undang-undang nomor 8 tahun 2016. Tentunya di pasal 5.3, di ayat 1 juga dijelaskan, dan juga di ayat 2. Di ayat 1-nya itu diperjelas 2% untuk bisa mempekerjakan disabilitas di dalam BUMN, BUMD. Ini sudah harus menjadi sebuah referensi yang akan implementasinya bagaimana ke depan terhadap nasib kawan-kawan yang disabilitas. Terus di ayat 2 juga dijelaskan, di perusahaan-perusahaan itu minimal. Sesuai mana undang-undang, 1% dari jumlah karyawan sudah harus mempekerjakan disabilitas. Tapi sampai saat ini kita hanya berpangku tangan dan kita tidak melihat mereka. Harapan kita, Batam sudah harus terbit-perda bagaimana implementasi dari undang-undang ini, turunannya, untuk melaksanaan implementasi ini di kota Batam. Karena kita harus mengakui bahwa mereka adalah bagian daripada hidup kita. Mereka juga tidak menginginkan seperti itu bagian daripada fisik mereka. Tetapi yakinlah itu semua hikmah yang diberikan Allah SWT untuk sama-sama kita memperhatikan mereka. Di Batam ini terlambat. Kenapa terlambat? Perda ini sudah berapa lama tidak pernah muncul bagaimana aspirasi kawan-kawan yang cacat disabilitas tadi. Di Yogyakarta itu sudah terjadi, sudah ada perdanya. Terus di Sleman itu ada perkap. Di 2016 mereka sudah ada perkap. Maka untuk ke depan, kita akan coba bagaimana. Karena kita ini daerah industri, perusahaan-perusahaan di Batam juga. Kita harus turun eksekutif legislatif di bagian pengawasan. Itu harus turun mengecek di semua perusahaan. Betul gak tidak mereka menjalankan aturan amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pemerintah sudah menjamin melalui undang-undang itu tetapi implementasi yang sampai saat ini belum ada terhadap aspirasi sahabat kita atau saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kita harus mengakui bahwa mereka adalah bagian dari kita. Mereka juga lahir di negeri ini. Mereka juga menginginkan kehidupan yang sama dengan kita semua. Hal ini saya pikir akan menjadi sebuah pesan moral yang harus kita bersama duduk menyelesaikannya. Bagaimana dengan mereka dan bagaimana dengan kelanjutan hidup mereka. Karena amanah undang-undang ini sudah menjadi tugas kita bersama dan harus ada perda yang bisa menyelesaikan ini. Harapan kita ke depan, aspirasi kawan ini akan kita bawa dan kita dari dulu sebagai aktivis buru pekerja mereka juga mempunyai kesempatan bekerja tidak sama dengan saudara-saudara kita yang mungkin sempurna, jauh daripada kehidupan mereka. Ketiba saatnya kita untuk memilih Dibilik suara coblos yang kau pilih Mari rayakan festa demokrasi